Tidak ada yang bisa ngalahin vibe-nya ketika live gitu. Dan saya yakin kalian sebagai performer juga kangen banget untuk langsung berinteraksi sama Slankers gitu. Tapi di sisi lain lagi pandemi, apa yang akhirnya membuat obat nih untuk mengobati rasa kangen itu dari kalian sebagai performer untuk para Slankers, para pecinta musik Slank? Silahkan. Salah satu piatnya, ya Alhamdulillah kita punya vaksin untuk ke Indonesia di Metod TV. Itu kan sarana kita untuk ekspresi, untuk berekspresi dan melepas rindu sama penggemar. Selain itu kan sebenarnya selain kangen ketemu fans gitu, yang paling kita kangenin itu menyampaikan kegelisahan kita gitu, merilis kegelisahan kita, melihat apa yang terjadi, yang seperti bilang tadi, melihat apa yang terjadi kan kita pengen timbul kegelisahan, timbul keinginan untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah itu yang paling kita kangenin sebenarnya, jadi pengen melakukan sesuatu, apakah itu lewat apa. Sekarang kan harus lewat online ya. Itu yang kita lakukan kemarin-kemarin ya. Mencoba, apa, mencoba melakukan sesuatu yang menjadi kegelisahan kita misalnya, soal gimana sih pada saat kemarin orang, virus ini nyata tapi banyak banget orang yang merasa bahwa itu nggak nyata gitu ya. Itu yang kegelisahan kita pengen sampaikan kepada mereka, ini nyata loh, ini berbahaya. Ini kalau kita nggak selesaiin, kita nggak bisa lakukan sesuatu, kita nggak bisa ikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah, kita akan, pandemi ini tidak akan bisa berakhir gitu. Akan terus seperti ini, makin parah kan. Nah makanya waktu ketemu tim Metro, tim media group, kita wah senang banget karena ini salah satu yang kita inginkan gitu. Terima kasih. Isu kebantikan kekayu ini dihentikan. Aaaaaaah! Medcom.id, a part of media group news.